Selamat malam, selamat bertemu kembali. Pada sisi ini kita akan membahas tentang masa remaja Soekarno sang presiden yang pertama ialah proklamator yang dikagumi oleh emangnya. Setelah menawarkan pendidikan di Eruplak School Mojokerto Soekarno kemudian melanjutkan pendidikannya di Habur Bajerskul atau HB Surabaya yaitu Sekolah Lanjutabung Masa Penjajah Melanda Sekolah ini dimerutuhkan bagi perusahaan EMS atau HIS dengan syarat harus mampu berbahasa Belanda dan ini juga hanya diperuntukkan bagi masyarakat Belanda dan para Tunggungan Masalah Soekarno dapat masuk di HBS karena memang sebelumnya Soekarno menamatkan sekolahnya di EMS Mojokerto Saat menjalani pendidikan di EMS Surabaya Soekarno tinggal di rumah Haji Omar Syed Cokro Aminoto Sahabat dari ayah nanya dan juga sebagai pemimpin syarikat Islam Oke, kita kembali ke cerita Soekarno semasa dia menjalani pendidikan di Eruplak School Mojokerto Kisah cinta yang dibangun Soekarno dengan Rika Meliusen ketika sekolah di EMS Mojokerto sedikit banyak telah mampu meningkatkan kemampuan Soekarno dalam berbahasa Belanda dengan kemampuan yang dimiliki serta didukung oleh rasa percaya diri yang tinggi serta besarnya pesona dan raya tarik di atas para gadis Belanda membuat Soekarno jadi idola bagi sahabat Belandanya penampilan Soekarno begitu menang perilakunya manis dan sopan membuat garis-garis Belanda tergila-gila padanya ditambah lagi kemampuan Soekarno yang mampu memuasai pelajaran yang pasti salah satu ilmu salah satu mata pelajaran yang sulit diterima dan dicerah oleh siswa ABS namun Soekarno dapat menguasainya dengan baik pengalaman bersama Rika Meliusen ketika sekolah di EMS Mojokerto membuat Soekarno tak ragu-ragu mendekati para gadis Belanda di ABS dan ia juga berani menyatakan cintanya pada gadis-gadis Belanda yang selainnya gadis Belanda yang pertama kali tertarik dan jatuh cinta pada Soekarno bernama Pauline Goh seorang gadis manis putri dari salah satu guru di ABS Surabaya takut waktu lama waktu Soekarno mendapatkan cinta Pauline keduanya mulai terlihat sangat akrab kondisi ini membuat diri gadis-gadis Belanda yang juga ingin mendapatkan perhatian dan cinta dari Soekarno hubungan cinta keduanya berjalan dengan baik namun Soekarno tak ingin lama-lama membawa cinta dengan Pauline si anakku Soekarno memutuskannya secara sedia dan meninggalkan Pauline Goh setelah bisa cinta Soekarno dan Pauline Goh putus di tengah jalan Soekarno mulai mendekati gadis Belanda lainnya yang bernama Laura Soekarno laura telah lama mendapatkan Soekarno tapi karena ia tahu Soekarno dengan membangun hubungan dengan Pauline Goh maka ia menahan diri begitu mendengar cinta Soekarno putus di tengah jalan dengan Pauline Goh tak ingin membuang hati tak ingin membuang peluang Laura membuka diri untuk cinta Soekarno peluang itu mendapatkan hubungan cinta keduanya terjalan Laura membuka diri untuk cinta Soekarno Hidup Laura terasa indah selama Soekarno ada di sisinya Namun sekali lagi kisah cinta itu berputus di tengah jalan Beberapa saat kemudian Perakit Soekarno mulai mengarah pada gadis Belanda lainnya Gadis cantik dari keluarga Rah segera Gayung bersama Gadis Belanda yang masih menerima isaran cinta yang dikeluarkan Soekarno Namun sekali lagi namun kisah cinta keduanya tak berlangsung lama Gadis dari keluarga Rah ini segera dia putuskan kembali Setelah memutuskan hubungan cinta dengan gadis dari keluarga Rah Soekarno mulai kembali membangun mahal cinta dengan seorang gadis Belanda yang berkolon cantik sangat menarang bernama Minhessel Gadis Belanda yang satu ini benar-benar membuat Soekarno jatuh hati Soekarno pernah menjubikinya dengan cahaya di tengah kegelapan Soekarno Soekarno tak ingin hanya mencipta Minhessel tapi ia juga berhasrat menjadikan Minhessel menjadi istrinya niat ini ia wujudkan dengan melamar Minhessel langsung kepada keluarga Minhessel Tepatnya bertemu dengan Tuan Hesel di rumah namun sekali lagi namun cinta itu harus putus di tengah jalan karena keluarga Tuan Hesel tidak menginginkan Soekarno menjadi menantunya bahkan Soekarno ditolak mentah-mentah oleh Tuan Hesel ada empat gadis Belanda yang telah menjadi pacar Soekarno seluruh masa dia menjalani pendidikan di HBS Surabaya Pertanyaannya apa yang membuat Soekarno begitu menginginkan gadis-gadis Belanda dalam autobiografinya Soekarno menjelaskan pada Sini Adam ia sengaja mendekati memacari gadis-gadis Belanda karena ia memiliki misi memiliki keinginan tersendiri untuk membalaskan rasa sakit hatinya pada Belanda misi Soekarno membaca gadis-gadis Belanda hanya bertujuan untuk menundukkan dan menaklukkan anak-anak Tuan Belanda menurut Soekarno salah satu cara menundukkan Belanda dapat dilakukan dengan menaklukkan anak gadisnya dengan mendapatkan cinta maka dengan sendirinya anak-anak Belanda itu akan dapat dikuasai sehingga 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 membalas rasa benci terhadap Belanda yang selama ini telah memperhinakan memperbudak bangsa Indonesia dengan modal cinta Soekarno menekankan dengan cinta yang ia dapatkan dari gadis Belanda akan mempermudah dirinya menundukkan gadis Belanda dengan cinta gadis Belanda itu maka mereka akan dengan sukarela mengikuti kemauan Sukarno Soekarno menegaskan sehingga bukan lagi saatnya mengalah dari Belanda bukan masanya bukan masanya bukan masanya lagi dihijak-hijak oleh Belanda demikian tujuan Soekarno memacari anak-anak dan sebagainya semasa ia menjalankan pendidikan di HBS Surabaya Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih